Sampai sejauh, misalnya di kawasan masyarakat pertanian lain pun sama. Ketika mungkin saya orang pro dan kesampean orang kontra, ketika saya punya hajat, ya orang-orang kontra akan datang ke depan saya. Dan yang lebih membuat makna sebetulnya ketika ada orang munikah. Kalau orang munikah pun, kalau orang yang pro munikah, kemudian ya kontra akan susah. Sampai sejauh itu konflik sosialnya. Kalau menurut itu ya itu puncak lah. Sampai orang munikah pun ramang-ramangnya, ya itu menurut saya hasil propaganda orang-orang yang sangat jahat. Sangat jahat. Oke, sudah kan? Mulai. Oke, selamat. Selamat-selamat. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, apa macam cara awal, cukup kompleks dan membuat kita fungsi misalnya. Kayak malah-mah, masak gitu. Kayak di Batang ya, di Batang. Di Batang kan awal-awal tahun 2010 kan? Tahun 2010 kan bisa dibilang kayak perambasan lahan meskipun dari pihak pemerintah sudah menitipkan uang ke pengadilan. Uang untuk pengganti tanah dari lahan, pelan produktif. Punya yang 226 mitar ya. 226 mitar ya. Itu kan gimana? Harusnya kan memang pemerintah melibatkan pemilih tanah untuk kerumbukan gitu ya. Karena di tanah itu kan harganya juga sesuai NGOP setempat. Terus di tanah itu ada apa aja kan? Enggak hanya persamaan yang ditanggapin tadi kan? Saat itu ada sengon, ada bunga melapi dan segala macamnya. Menurut masjidnya memang mereka kan pasti stres juga. Dari biasanya bekerja terus sekarang gaya lahan dan gak punya bekerja. Ya itu salah satu contoh itu baru salah satu memang. Ini mimpi yang akan kita ceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi apa dibaca ketika pemerintah menurut masyarakat untuk selalu bergantungan terhadap energi fosil. Ya selama ini kita tahu semua listrik dari mana, listrik bayar berapa tiap bulan ya. Masyarakat kan cuma kadang kebanyakan mau kau sebatasi itu tanpa tahu seluruh geluk listrik yang bisa kita dapatkan. Setiap hari kita dipakai di rumah itu apa saja ada apa-apa ya. Nah itu salah satu contohnya lagi padang. Tanah masyarakat yang sangat-sangat produktif dan sungguh. Mereka memiliki miripasi teknis yang setahun mampu panen tiga kali. Yaitu 126 hektare itu dengan simsalabim keburan ala pemerintah. Yang harusnya itu tanah milik masyarakat bersertifikat. Sekarang ya ya kapan pun pemerintah. Pengen tahu apapun. Ternyata ya. Bicara yang dibatang itu bisa. Bisa saja dong. Nah itu paling salah satunya. Terus apalagi mas mungkin. Apa ya dampak? Kan itu satu ya kan dampak. Dampaknya masyarakat yang tadinya ada kegiatan. Sekarang jadi tidak ada kegiatan. Karena alanya sudah ada. Padahal itu alanya produk tidak bisa menghidupi keluarga. Bisa menyelolahkan. Terus apalagi nih. Dampak yang paling terlihat lah. Dampak yang paling dekat dengan kita. yang mungkin bisa dikasih dalam waktu jangka perik dan jangka panjang. Di batang apa? Di batang apa di batang. Dari yang katakan. Di batang kan belum beroperasi. Belum beroperasi aja masalahnya sangat kompleks. Banyak banget, banget... Intimidasi segala macem. Itu bisa dijelaskan. Dampak buruknya apa sih dari pembangunan piatu. Kalau di Batang Kebetulan kita Dari Greenpeace Indonesia Kita pare-pare Dulu awal Bersama masyarakat Batang Tahun berapa Tahun sekitar tahun 2010 Terus tahun 2011 Mulai masyarakat Dengan Kesadaran mereka Mereka berhubungan Satu berhubungan namanya UKPWR itu Dari Kapung-kapung mereka, lima kapung yang Kebetulan makasinya Yang akan dipakai Yang ketika itu Terbesar se-Asia Tenggara Dua kali seribu negara Nah UKPWR itu Kemudian Kemudian lalu Terus Konflik Dampak negatif yang Dirasakan masyarakat Instan Instan ketika Bahkan sebelum ada Pekerjaan konstruksi Bahkan masih Sekedar wajanan Masyarakat mulai berkonflik Bahkan yang Yang dulu ya Masyarakat Tenggara Masyarakat penelayan Yang cuma konflik-konflik Antara keluarga Tapi Ketika ada isu bertahun-tahun Yang dikembur-kembur kan Bukali sepenteu Tapi akan dibagun Pak beli kecap lah Pak beli sepatu lah Makanya Ya masyarakat ceritanya ini Akan mengangkat Perkelungian masyarakat Ternyata Setelah Ya setelah Muncul Mulai banyak Stikulus di bulan tanah Terus pejabat-pejabat daerah Yang mengaminkan Adanya PRTU Dan Membantu Untuk meloloskan Lahan Sampai sekarang Hampir 8 tahun 8 tahun 8 tahun lebih Masyarakat Menolak adanya Pembangunan PRTU Dan sampai sekarang Masyarakat Tahan dengan Kehagianan mereka itu Karena Itu ya awal-awal Sekarang-sekarang ini Bahkan Ketika PRTU Belum beroperasi Ini Rencananya Beroperasi tahun 2020 Tapi karena Belum Terbunda Nah Bahkan Sejak PRTU Belum beroperasi Masyarakat Yang pertama kali Terkena dampak Langsungnya Yang pertama kali Petani Mereka tentunya Selain kehilangan Rahal Kehilangan Tapi caranya Ya Budayaan mereka Sedikit Bergeser Dari yang dulu Masyarakat Agaris Masyarakat petani Yang Demain Pergi berasawak Dengan kondisi yang sedikit Tapi sekarang Geobik proyek Ada di Banyakan Masyarakat Nelayan Yang bahkan Limpahnya Belum keluar Peraut Lima cari Tapi sampai sekarang Ya mereka Sudah merasakan Dampaknya Yang nyata Alat-alat Akap Mereka Usahkan Proses pembangunan Citi Dan lain-lain Sebagainya Ya itu Baru Belum beroperasi Pun Dampak 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 Memberitah Dampak Yang cukup Merepot Dan Menyebabkan Bisa menerbaskan Dampak Nelayan-nelayan Yang di Batam Itu Kan Kayak Alat Tangkapnya Rusak Rusak Karena Ini ya Karena Pembangunan Yang dibuka itu Tidak sesuai dengan Apa namanya Batas 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 yang telah disepakati Batas yang telah disepakati 12 mil ya Dan itu Tidak mendapat Eh Itu mendapat Ganti langsung Mas Awal-awal Sempat Ada beberapa Masyarakat Yang Dini siap Dini siapa Dan itu pun Mereka Bingung Harus minta Tentang ke siapa Karena Sebelum Apa ya Itu ada Kayak Semacam Pertemuan Sosialisasi Tentang Proyek Yang akan Dila-dila Tapi Dini Masyarakat Inisiatif Untuk meminta Pertanggung jawaban Yang mereka Kejar Minta Berapa rekomendasi Dari Sempat Terus Ke perusahaannya Tapi Sepat Ada rupaya Penggantian Tapi itu pun Prosesnya Lama Dan Ya Itu enggak Secara Menyelesaikan Masalah Selain Pergihan ekonomi Ya Masyarakat Yang mereka Berikan Waktu Yang harusnya Kalau Tiap hari Tapi Masih Memperbaiki Jangan Kalau Ini Dampak Ini Apa namanya Dampak Horizontal Yang misalnya Jadi Kayak Misalkan Konflik Konflik Kasus-kasus Konflik Masih Seperti Kesudara Yang sempat Disebut Itu konfliknya Kalau yang di Batang Jadi Kasus-kasus Apakah Ada kasus Misalnya Bapak Anak Di Melayan Atau Di Batang Ya Sejak Muncul Saks-kasus Pergi Pasar Lahan Lahan Mulai Di Spekulasi Nah Mereka Menyebabkan Isu Masyarakat Terkota-kota Otomatis Terkota-kota Antara masyarakat Pro Dan Kontra Dan Ya Yang awalnya 4 Itu Cuma Yang Orang-orang Yang Mungkin Cuma Sitar 10% 90% Masyarakat Menolong Adanya Pembangunan 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 Seperti Yang Ini Mereka Melakukan Secara Mandiri Pernah Tahun Berapa Senpa Teman-teman Melayan Di Bepan Mereka Melakukan Pembelajaran Langsung Mereka Lihat Koyok 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 Mereka Lihat Secara Langsung Apa Yang Terjadi Ketika Setiap Hari 24 jam Cerobusan Menyala Bagi Sementara Mereka Nah Sejak Dari Hidup Baya Kira Masyarakat Mempertahankan Ruang Hidupnya Semakin Tinggi Karena Yang Saya Pernah Dengan Konfliknya Sangat Parah Mempercablah Dalam Satu Luarga Misalnya Kain Relayan Yang Anaknya Naik Peraun Terus Peraun Terbalik Terus Bapaknya Lewat Sampai Sejauh Misal Di Ya Cuma Di Kawasan Masyarakat Pertani Lain Sama Ketika Mungkin Saya Orang Pro Sampai Orang Kontra Ketika Saya Punya Hajat Orang Kontra Datang Dan Yang Lebih Ya Membuat Magnus Ketika Ada Yang Meninggal Kalau Meninggal Kalau Meninggal Kemungkinan Sampai Sejauh Itu Konflik Sosialnya Kalau Menurut Itu Puncak Sampai Orang Meninggal Memang Mayat Menurut saya Hasil Propaganda Orang Orang Cari Yang Misalnya Sampai Sampai